Well hello there everyone, selamat datang kembali lagi di Chowl AD bersama saya Sobostar Dan ya, dalam video ini kita akan kembali buat konten rebuild Carreboard Dan tim yang akan kita rebuild disini, ini cukup unik sih Karena kita akan nge-rebuild Paris FC Mungkin kemarin tuh banyak nge-request juga buat nge-rebuild Paris FC ini Untuk bisa ngalahin dominasi PSG di Liga Perancis Karena ya Liga Perancis kan udah Liga Petani buat PSG gitu Dan fun fact, kalau misalkan gak tau Paris FC dulu sama Paris Saint Germain ini Bisa dibilang merging Mereka jadi punya, apa ya, financial di backup sama Paris FC Si PSG itu dulu Karena PSG itu dulu tim yang mungkin di-rebranding gitu Dan akhirnya nge-request buat, oke coba merging sama Paris FC Tapi karena kalau saya dulu tuh sempat ada konflik Kalau bisa si PSG itu namanya harusnya Saint Germain apa Gak tanpa Paris gitu Karena biar gak confused sama Paris FC Tapi akhirnya sama publik, you know, pemerintah Paris Ditolak dan akhirnya Paris FC sama PSG Ya, jadi tim yang terpisah Jadi ya PSG punya backing-an sendiri Paris FC punya backing-an sendiri Dan yang lucunya, Paris FC semenjak mereka degradasi di tahun 1978-79 Ya, mereka gak balik-balik ke liga utama divisi Perancis Dan akhirnya PSG masih stay terus di divisi utama Perancis Dan ya, sampai sekarang dominasi Sampai sekarang juga punya diktator utama Kylian Mbappé gitu Tapi ini uniknya juga, gue baru nyadar Paris FC dulu stadionnya par de print Dan sekarang stadionnya diambil alih sama PSG Jadi cukup kasian juga sih Jadi ya planningnya nge-backfire juga ke Paris FC Jadi kayak kena karma gitu Tapi, well anyway, kita akan coba ya Menghancurkan dominasi PSG dalam rebuild ini menggunakan Paris FC But, disini ada challenge-nya Dan challenge yang mungkin gue pake disini Ini agak unusual juga Gue bakal coba pake pemain Wonder Kid gagal Dan akan kita selamatkan karir lagi di Paris FC sini Ya, you know, PSG kan kumpulnya main bintang semua Nah, kalau kita Paris FC Pemain Wonder Kid gagal yang kita akan jadikan bintang gitu Tapi ya, kalau misalkan gak tau Wonder Kid gagal Mungkin kalian bisa cek Soviva Dari Viva sebelum-sebelumnya Viva 14, 13, 17 Pokoknya disitu kalian sort dari potensial tertinggi Kalian bisa tau tuh Wonder Kid gagal siapa aja Dan ya, banyak banget Yang kalau misalnya Mungkin kalian tau Kalau bisa Wonder Kid gagal tuh Ya, pokoknya potensialnya gak mencapai Potensial asli gitu Tapi ya, kalian cek Soviva Dan disitu kalian bisa lihat Siapa aja yang potensial dulu tinggi Tapi sekarang tenggelam Udah gak tau main dimana Dan uniknya disini ya Kita harusnya pada peringan stadionnya Cuman dikasihnya Ya, stadion palsu Cukup sedih sih asli Dan oh iya Kalau bisa kalian pengen nge-request Team yang akan gue rebuild Berikut-berikutnya Langsung isi di komentar di bawah Nanti gue bakal lihat dari Komentar dengan jumlah like terbanyak Dan itu akan gue ambil requestnya Kayak kemarin tuh ada sempet yang nge-request Buat Toram Hotspur Bakal gue rebuild Dan uniknya Kemarin tuh ada ngingetin Kalau misalnya gue pengen rebuild MU Tapi dari divisi keempat Oke dan mungkin abis ini Atau what nanti berikut ya Mungkin abis spurs Nanti kita bakal Coba rebuild MU Dari divisi keempat Ya, liga Inggris So ya, kita Mungkin langsung lanjut aja Ke peraturan rebuildnya Kalau misalnya kalian gak tau Rebuild cardboard itu apa Mungkin simak aja disini So, buat kalian yang gak tau Rebuild cardboard itu apa Dan ini rulesnya Jadi target utama kita adalah Juara UCL Atau mungkin kompetisi Tertinggi di kontinen tersebut Kalau misalnya kita main di Asia Jadi ya, target utama kita Ngejar AFC Champions League Terus ya, signingan pemain Atau penjualan pemain Ya, bebas Ini gimana gue Mau realistis Atau gak realistis Ya, gimana gue sendiri Tergantung target utama Di rebuild tersebut Dan rules yang terakhir adalah Kita gak mainin Semua pertandingan Jadi semua pertandingan Kita sim Tapi mungkin Satu atau sampai Tiga pertandingan Bakal ada yang gue mainin Itu juga tergantung Tapi ya, pastinya Final UCL Atau final dari kompetisi tersebut Bakal tetap gue mainin Dan untuk tantangan Rebuild Paris FC ini Tentunya kita wajib Menghancurkan dominasi PSG Di divisi utama Liga Perancis Dan wajib juga Membeli wonder kit Yang gagal Yang mungkin dulu Bisa disebut sebagai The next generation talent Atau the next Messi Dan juga di FIFA Karimod dulu-dulu Potensialnya tinggi sekali kan Tapi ya Semenjak Mungkin bertahun-tahun Hype dia ilang Terus menjadi Pemain Pemanas bengkucarangan doang Atau mungkin Udah main di Liga Anta-berantah gitu Tapi ya Dalam rebuild ini Kita bakal coba Balikin karir dia Untuk mencapai Level tertinggi Dan Mencapai Overall Maksimal dia Karena semoga aja Demik potensial bisa jalan Untuk pemain wonder kit gagal ini So anyway Kita langsung lanjut ya Ke rebuildnya Alright then boys Jadi dia Kita langsung mulai Musim pertama Bersama Paris FC Dan gue gak tau Di budgetnya Bakal dikasih berapa Karena gue tadi ngecek juga Kalau misalnya Pemain wonder kit gagal Yang mungkin gue Pengen beli Ya harganya kayak mahal-mahal Alright Jadi dia buat squadnya Paris FC Gue liat sih Squadnya emang Rata-rata banyak pemain muda Mungkin yang menjadi problem disini Gue harus cari striker pengganti Tentunya ini Buat Buat type Gak terlalu Iya Udah tua Kayaknya banyak sih Ini pemain mudanya juga Dan gue Mungkin baru liat Striker juga kayaknya lumayan ya Ada kayak Gue disini Ini kayak pemain pinjeman Gue nanti bakal crosscheck Dia bifadiga Kalau misalnya Seinget gue Bentar Kalau misalnya dia yang pernah berantem Sama Dolberg Bukan sih Dan gue liat Ya lamina gue Dia pemain pinjeman Dari Metz Ya lumayan sih Umurnya muda Gue gak tau Dia oke atau enggak Tapi nanti gue bakal Crosscheck aja Striker kita disini Numpuk banget Jadi full Ini perlu gue jual semua nih Striker Oke kita langsung lanjutnya Ke rekapan transfer Dan juga Pembelian pemain kita So anyway Ini dia buat penjualan pemain Jadi gue cuci gudang Ini disini kayak Lopes gue jual Terus Masefo gue loan Campanini gue jual juga Coffee gue jual ke Newport Kante gue jual ke Girona Kamara jual ke Shanghai Port Dan Butaip Ya ini pokoknya rata-rata pemain yang Mungkin menurut gue kurang Serekuat dipake gitu Jadi Ya ini gue cuci gudang disini Dan gue dapet transfer budget cukup banyak Karena tadi ikutan pramusim juga So Kita langsung coba Lihat signingan Pembelian pemain kita nih Well mungkin pasti kalian gak kenal Dengan nama Alen Halilovic Pasti kalian tau lah Pas dulu jaman di Barsloda Dia dibilang Wonder Kid terbaik di dunia Di jaman Viva 1516 Mungkin karena ya Gue suka pake dia juga Alen Halilovic Di karir board Viva 1516 Dan sekarang Mainnya ada di Reading Dan kita beli dari Reading Sebesar 1,8 juta euro Dan gue liat juga ya Umur masih lumayan Sebisa kita kembangin gitu Dan jadi Sebaiknya Halilovic Ya kita Coba selamatin karirnya disini gitu Jadi welcome buat Alen Halilovic Ya bisa dibilang Alen Halilovic adalah Apa ya Kalau bisa kalian pikir Dengan kata Wonder Kid gagal Pasti tujuhnya Ke Alen Halilovic Nah ini dia Buat slide card kedua kita Buat musim pertama Kita beli Simone Skouvet Paling kalian gak asing juga Sama Simone Skouvet Ini juga Wonder Kid Keeper dulunya Di jaman Viva 1516 Atau 14 juga Tapi ya Ini dulu Keeper yang cukup Luar biasa sih Gila potensialnya tinggi Dan pasti Kalau bayar cardboard Wajib beli dia gitu Kalau wajari keeper muda Tapi ya Sekarang mainnya tadi Di Apoel Kita belinya Jadi ya Cukup Ya gagal banget gitu Buat karirnya Simone Skouvet Tapi ya kita bakal coba Selamatin karirnya juga Di Paris FC sini Dan kita beli Harganya 27 juta euro Dari Apoel FC Jadi welcome Buat Simone Skouvet Oke ini agak aneh juga Gak ada cutscene ya Tapi ya Gue beli Ini striker gagal juga Yang dulu Wonder Kid terbaik juga Buat Real Madrid Karena ini salah satu Wonder Kid favorit gue juga Yaitu kita beli Jesse Dari Uday Las Palmas Dan fun fact Dulu Ya dia juga dulu Main di PSG juga Tapi ya Kurang bagus main Tapi ya dia pulang ke Paris Dan kita Beli disini Dari Las Palmas Sebesar 3 juta Jadi welcome to the club Buat Jesse Rodriguez To Paris FC Dan oke Jadi dia Kita beli winger baru juga Victor Fischer Ini dulu juga Wonder Kid gagal Di jaman FIFA 13-14 Pokoknya bagus banget Tapi ya Semenjak sekarang Timnya semakin downgrade Yang dulu gue inget Dulu pernah main di privileg juga Di Milos Proof Di jaman FIFA 17 Untungnya dia punya real face Jadi ya Welcome to the club Buat Victor Fischer Kita beli dari Unwarp Sebesar 2,8 juta Dan yang menjadi problem disini Victor Fischer Dia injury prone Jadi Ya Semoga aja gak bakal cedera Well oke dan Ini dia Ricardo Rodriguez Menjadi signingan terakhir kita Karena ada yang lupa juga Posisi back Kita lupa beli Jadi gue beli Ricardo Rodriguez Ya salah satu Wonder Kid gagal juga Dulu dia Mungkin potensial bisa tinggi banget Dan sekarang Entah kemana gitu Sekarang Kita beli dari Torino gitu Dan ya Kita beli sebesar 4 juta euro Mungkin yang menjadi problem Adalah umurnya Ricardo Rodriguez Jadi Kurang tau bisa kita kembangin lagi Tau enggak Mungkin ini back muda yang Nggak usah bawa Wowsburg ke quarter final Ucal juga tuh Waktu 2016 Tapi Ya welcome buat Ricardo Rodriguez Ini menjadi signingan terakhir kita Di bursa transfer ini Karena budget itu udah habis banget Dan ya disini kita total ngejiwa Pemain 10 juta Buat profitnya Dan players ini 14,3 juta Jadi ya kita cukup Masih bisa dibilang Ya efek kita ikutan pramusim Masih ya ruginya cukup banyak Karena mungkin Gue ngabisin banyak duit Buat beli si Ricardo Rodriguez sih Buat memperkuat Center back kita gitu Dan kalau buat Transfer history disini Kalau misalkan nggak tau Siapa aja yang kita jual Pokoknya ini kita beli Terakhir tuh Ricardo Rodriguez Sama Victor Fischer Terus Kadi gue jual ke Santos Laguna Kemudian Gula Figuie Gue jual ke Darmstadt Terus Demar Konay Ke Al Nasser Ini keeper tua juga Jadi mending gue jual Itu kalau sih Penjualan terakhir kita Cuman ada Sisanya yang Seperti gue kasih tau di awal Iya Jadi oke Kita langsung advance dulu aja Ke pertengahan Parumusim mungkin Well oke Dan ini dia hasil Buat parumusim Pertama kita Dan ini mungkin Udah bagus juga sih Karena squad kita udah Kayak udah bagus Dan akhirnya Lihat bisa Hampir unbeaten juga Kita baru menelan Satu kali kekalahan juga Jadi tough luck juga disitu Dan mungkin Peringat gue Ada aja Shio juga disini Ngejar kita juga Nimas Olympic juga Dan ya Beberapa tim lain juga nih Dan gue liat dulu Dari Coupe Nasional Apa nih Coupe Nasional Oke Kita langsung ke 32 besar Lawannya Renai Langsung di Langsung lawan tim League Un Bagus League Un Itu kalau saya Ini play off Dan Selesai kita gak ikut Semua kompetisi ya Kalau buat Eropa Jadi Oke kita langsung Skip aja ke akhir musim Karena Ya you know Gue gak punya budget lagi Buat beli pemain Ya 1,9 juta Buat apa gitu Alright then Let's go boys Kita langsung promosi Ke League Un Atau divisi pertama Liga Perancis Kita cuman menelan Dua kali kekalahan Tapi drawnya cukup Banyak juga nih Nimas Olympic juga sama tuh Drawnya banyak Tapi Ya Hampir kekejar juga kita Sama Nimas Olympic Kita nyetak 45 gol Berarti Wah ini Cukup gila sih Sorry 75 gol kita cetak 30 kali kebobolan Berarti Shufet itu sangat Menjadi penyelamat Buat kita Oke Dan kalau buat Coupe National Siapa nih Oke Masih semifinal loh Oke Ini kelamaan nih Jadi Mending langsung Gue skip ya Lanjut musim kedua ya Kita nyampe mana nih Pokoknya kita Kalau usah kalah Ya bener Kalah 1-4 Sebasta Derenai Di bantai kita Wajar sih Lawan tim Liga 1-nya gitu Dan kemudian nih Buat yang Playoff Buat Kalau usah Buat yang Degradasi ya Eh gak sorry Buat yang Siapa yang akan promosi Dan siapa yang Akan degradasi Gue lupa Kalau League Un Ada sistem Kayak Bundesliga Atau enggak ya Kalau bisa Peringkat 16 Diadu sama yang Juara Atau Yang peringkat kedua Gue lupa Yang juara Champions League Akhirnya Manchester City Bisa juara UCL Thank you Good luck man Kemudian Oke Atalanta Juara Buat Europa League Final On Real Betis Dan buat Conference League Bukan Spurs Yang juara Tumben nih Spurs Kalah di mana nih Apakah mereka Gak lolos Di Ya Kalah di babak Terbesar Sebab Frankfurt Harusnya Frankfurt Ya Di dunia Sejuara Europa League So oke Ini buat rekapan Mungkin Hasil Kompetisi Kita juga Langsung lanjut Buat Statistik main kita Pada musim pertama ini Oke Jadi dia Simon Shufet Mencetak 13 kali Clean sheet Clean sheet terbayang adalah Alan Halilovic What? Berarti dia paling rajin main Keeper kita berarti Enggak Terlalu sering main Simon Shufet Karena mungkin Kalau GK Ya Pasti mainin Filipovic Di sini Kemudian Kalau buat Pecetak goal Terbanyak Di sini Adalah Oke Jelas Victor Fischer Dan JC Dan juga Halilovic 3 Wonderkit Gagal kita Di sini Uh Lihat Halilovic Plus 5 Overall Jadi lumayan Masih Tetap bisa Naik overall JC Umur 29 Masih bisa Naik overall Jadi 74 Awal 73 Victor Fischer Plus 2 Jadi 74 Luar biasa Sekali Kalau buat Ricardo Rorrigas Juga Dia naik overall Plus 1 Good job Udah Bikin 4 goal Dan 1 asis Asis terbayang Alan Halilovic Ya betul Alan Halilovic Kemudian Ini Buat Cam muda kita Plus 6 Overall Dan kalau buat Si Shufet Berapa ya Tadi overall Plus 4 Berarti Yang naik paling tinggi Si Alan Halilovic Sama Sama si Diakit Diakite Ya Plus 5 Sama plus 6 Gue harap sih JC sama Fischer Musim depan Dynamic Potential Dia jalan sih Karena Halilovic Dia udah Plus 5 Jadi Gue yakin Dynamic Potential Dia bakal jalan nih Apalagi Ricardo Rodriguez Mungkin Gue harap sih bisa Terus Kalau bisanya Financial Yang harganya naik Siapa deh Shufet Uh Harganya naik drastis Dia Setelah kita beli Harganya langsung naik Tinggi tuh Ricardo Rodriguez Juga sama Halilovic Juga sama Ini naik drastis juga Fischer juga JC juga Ini efek Rajin cetakul Dan Mainnya bagus juga Yang membawa Paris FC ini Kembali bermain di Ligue 1 Udah berapa tahun tuh 50 tahun mungkin ya Nggak sorry 40 tahunan Gila sih Dan akhirnya kita bisa ketemu PSG Musim depan Oh iya Mungkin sebelum kita lanjutkan Ke musim kedua Disini gue pengen ngasih tau Buat penjualan pemain Ada Alvarela Disitu ke Gaziantep 1,5 juta Dan Iglesias Pidak hamburger SV Jadi good luck buat Pemain tersebut Well alright then Musim kedua Mari langsung kita mulai Dengan pembelian pemain Pertama kita Yaitu M Remor Dari Kalau salah Selatavigo Kita beli ya Sebesar 4,3 juta euro Ya mungkin kalian kenal Wonder Kid ini M Remor Pada jamannya ya Pas main di FC Nordsjalen Kemudian di Borussia Dortmund Ya dia Kalau pas career board Pasti kalian suka beli gitu Karena potensial dia tinggi Dan Ya Dia overhyped Bisa dibilang Jadi Ya disini karirnya Langsung menurun Karena kalau gak salah Faktor ego nya juga Bermasalah sama dia Setelah di Salatavigo Dan akhirnya Ya dia Gak dimainin terus Dipinyemin terus gitu So Welcome to the club Buat M Remor Kita harap Buat bisa Selamatin karirnya M Remor Di Paris FC Rebuild ini Dan oh iya Lupa BTW Gue disini juga Ngesign beberapa free agent Dan mungkin kalian notice Dengan nama Gianelli Imbula Dan juga John Kevin Agustin Ya dua pemain ini Dulu potensialnya Tinggi banget Dan Ya sekarang Lihat overallnya juga Sudah jadi 60an Tapi ya lumayan Imbula sama Agustin Dia free agent juga Dan buat jadi Pemain cadangan So ya welcome Buat dua pemain ini Semoga aja bisa Ya berkembangan baik Bersama Paris FC Ini kita lihat ya So mungkin juga Gue bakal kasih lihat Karena tadi kita udah Ngejual beberapa Pemain juga disini Ah ini Demonsi Kita jual ke Portiminense Tim dari Portugal Dan juga tadi Ya Fili Fovic Ini keeper kedua kita Gue jual ke KRC geng Ya soalnya dia umur 27 juga Dan ya kita punya Keeper ketiga Jadi bisa Jadiin keeper rotasi gitu Tapi ya Shufet aja Semoga gak injuri Atau gak punya problem Suma sekali Jadi Ya semoga aja aman gitu Karena ya kita jual keeper Kedua yang Mungkin lumayan gitu Dan ini dia guys Kita beli Salah satu Wonder Kit gagal juga Dan ya dulu dia Wonder Kit yang cukup terkenal Dia di Ajax juga Pas jaman Viva 16 Atau Viva 17 Pokoknya gue sering beli dia nih Pokoknya di Carreboard Yaitu Jairo Ridwall Ya ini kok gak sepemain Keturunan Indonesia juga Dan yang paling gue suka Sama dia Real face-nya ini cukup detail banget loh Ya kayak rambutnya disitu Terus Jenggotnya disitu Itu detail banget Dan ya gue agak-agak Sangka juga di Hero Ridwall Bisa dapet Real face bagus ini Tapi ya kita nge-sign Ridwall dari Crystal Pay Sebesar 7,9 juta euro Jadi welcome to the club Dan semoga aja kita bisa Selamatin karir Ridwall disini Dan disini juga gue nge-sign Mungkin salah satu bag favorit gue juga Dulu Kalau bisa di Carreboard Dia juga Wonder Kit cukup bagus Yaitu Panagiotis Redsos Ini bag muda Asal Yunani juga Yang bisa main di CB Left bag sama right bag Jadi makanya ini bisa dibilang Ya Bag paling multi fungsi gitu Jadi welcome to the club Buat Redsos ini Kita beli Dari Kalau saya tadi tuh dari Club Italia Hellas Verona 3,5 juta euro Dan satu lagi Buat pembelian lini belakang Kita beli Jethro Willems Karena ya left bag kita Yang satu udah mau pensiun Dan satu mungkin Nggak kurang perkembangan baik Ya makanya gue cek-incer left bag Dan disini beli Jethro Willems Dari Ford Club dari Jerman Kita beli harga 2,7 juta euro disini Welcome buat Jethro Willems Karena ya dulu juga Kalau saya dia left bag yang Paling sering kalian beli juga Di cardboard pastinya Karena potensialnya Paling GG gitu Daripada left bag yang lain So ya Jethro Willems juga merupakan Pemain yang multi fungsi Dulu juga bisa main di Winger lah Bisa main di Full bag kiri lah Atau mungkin di left bag terutama Jadi makanya ini pemain multi fungsi Kalau bisa saya main di Posisi kiri Well kita udah nyampe Ke deadline day juga Disini berarti total Kita beli 6 pemain Redsos Jethro Willems Terus kemudian Redwalt Kemudian Emre Mor Dan 2 free agent Kayak Agustin Semagian Dan yang kejual terakhir Tadi adalah Ini Dia Bivadiga Kita jual ke Notion Forest Ke tim rebuild sebelum-sebelum Jadi ya good luck disana Dan mungkin Gue masih ada budget juga Tapi gue simpen Nanti kayak buat winter Kalau misalnya Ya Bakal kepake atau engga Liat aja nanti Karena kondisi squad Kayak udah Mencukupi Seperti gue Oh oke Kita di perikat 13 Ini Ya mungkin Yang emang kita targetin Adalah Gak degradasi sih Buat musim kedua ini Tapi ya kita udah Mendapatkan 6 kali kemenangan Ya kalah kita cukup banyak Juga disitu Dan goal differencenya Minus kita Berarti ya Tim kita masih agak Sedikit kurang Cuman untungnya Kita gak ada di Ya perikat Degradasi gitu Di 18 19 20 Liat nih mas Olympic Belum pernah Menang sama sekali Berdapat 4 point Itu juga Dari draw semua Dan mereka cuman Dapat 4 point doang Wow Ini Bizarre banget sih Dan kalau bisa kita lihat Di atas Oke PSG gak mimpin Tumben deh Yang mimpin Ais Ponako Stadrenai Kemudian ya PSG disitu Diktator Mbappe Ada disana Olympic Lyon Los Lille Dan Oke Ormas Marsnya Di perikat ke-8 Oke dan Kita masih belum main Di Coupe Nasional juga Ya Kita belum main disini Tapi kita bakal langsung Ketemu sama Nancy Lurien Ini kalau saya tim dari Liga 2 Jadi kita ketemu lagi Dan gue pengen liat dulu Top scorer nih Dan sekalian liat Kondisi squad juga ya Top scorer Oke Jesse sama Fischer Masih rajin cetak goal Luar biasa Dan kalau buat Asis Hali Lovic Ya Kalau asis emang Kalau kadang AI Gak terlalu bikin banyak sih Oke dan Kalau Shufet Bikin 5 clean sheet Ya At least Kayak kita kebanyakan Draw sih Tapi clean sheet Kita bikin 5 Ya lumayan lah Buat tim yang baru promosi Gitu kan Jadi GG juga Buat Simone Shufet Dan ini buat Perkembangannya Jadi JC Ya damage potential Dia jalan Halilovic juga Emremor juga Masih bisa naik overall Bamba Kayaknya kalau buat Jadi right back Oke juga sih Jadi makanya Oke nanti kita bakal latih aja Terus Willems bisa naik Dan Fischer Kayak ini Dia ngelebihkan potensial Jadi Ya pemain yang Udah main di musim pertama Yang kita beli Maksudnya Damage potential Pada jalan sih Tapi yang kayak Baru-baru Emremor Redwald Kemudian Redsos Sama Willems Kayaknya belum keliatan Gitu Ya gue agak ada niatan Beli pemain Karena perkembangan squad Udah bagus sih Gue udah Lihat Udah emang Lebih dari Apa yang gue ekspektasikan Oke lanjut aja Kair musim ya Oh no way Kita ini main di Europa League kah Atau di conference Gue gak tau deh Kita ada di Peringkat kelima Finishnya Dan cuma beda Satu poin doang Sama Strasbourg Dan beda Tiga poin Sama Ormas Marcella Wow Jadi kita yang disini Yang masuk ke Ya kompetisi Eropa Ini cukup unik sih Oke PSG Masih sama Dominasi Dan kemudian Olimpik Lyon kedua Ketiga ya Monaco Jadi tiga tim Masuk ke Champions League Stad Renai disini Peringkat 4 Dan gue gak tau nih Renai emang kita masuk Europa League Atau Strasbourg Yang masuk conference league Nah itu Itu masih dipertanyakan sih Tapi ya Ini kemungkinan besar Kita main di Ya kompetisi Eropa Yang penting Antara Europa League Atau conference league Kita gak tau Tapi ya Ini GG banget Jadi musim kedua Baru promosinya aja Udah auto Main di Ya kompetisi Eropa Dan Lihat comeback juga kita Dari yang Peringkat Tadi berapa 13 sebelumnya Di paru musim Sekarang jadi Peringkat ke 5 Dan poinnya naik Drastis banget Dan ya Ini gue penasaran juga Sama squad kita gimana Dan oke Yang juara Kupen Nasional Jelas PSG Karena tim Ya buat Liga Petani Dan kemudian Kalau buat End Champions League Ini Real Madrid yang juara Lawan Bayern München Oke GG Dan Europa League disini Yang juara Napoli Oke finalnya unik Lawan Fenerbahce Dan Barcelona Kalah di semifinal Sama Fenerbahce Ini agak lucu sih Dan ya Napoli Menang penalti Ini agak lucu sih Finalnya Jadi ya Kedua tim hoki Menentukan hokiannya Siapa yang menang Napoli Dan kalau buat Yang Conference League Oh oke All Spanish Final Dari Granada dan Villarreal Yang menang Granada Biasanya Villarreal Yang dominasi Tapi Granada ini cukup unik Oke dan Itu buat Mungkin rekapan Untuk kompetisi Gue juga pengen Lihat dulu Tadi tuh yang Degradasi Siapa aja deh Lupa gue Degradasi adalah Lory Young Kemudian Tuloy Dan Nimeh Nimeh Olympic Yang cuman Menang satu kali doang Kasian juga sih Dan kalau buat Playoff udah main Auxerre Auxerre yang Masuk ke Ya Pelikun Oh JC sama Fischer Oh golenya sama dong Wow Dan top scorer Messi ya Jadi jelas Tapi JC sama Fischer Ini tanpa Luar dugaan juga gitu 19 school Ada berapa orang tuh 5 total Jadi ya JC sama Fischer Ini Kemungkinan besar Musim depan Masih bisa naik overall sih So oke Disini buat statistik Simone Shufet Naik 3 overall Good job Masih bisa naik juga Dan yang paling rajin main Ada Shufet Bamba Padahal Bamba Disini jadi right back gitu Dan juga Ricardo Rodriguez Masih naik 2 overall Jadi not bad juga Nameh Atau Name Disini plus 2 overall Ini katanya tadi Kok gak usah dijual ya Ya Joining RC Espanyol Jadi ya Next season bakal kita jual Dan kemudian Redual Disini baru plus 1 Tapi kita harapkan Dan yang potensial dia jalan Mremor plus 5 Diluar dugaan juga 7 goal dan 6 assist Good job Top scorer yang disini adalah Victor Fischer Plus 5 overall dia Jadi dia menjadi pemain Apa ya Pemain utama kita Kayak disini Dan kedua ada JC disini Kan 20 goal Dia cetak Dan ada Name Wow Ketiga Name gitu Alan Halilovic Dia bisa dibangin Dia kan tipe playmaker Jadi kurang banyak cetakul Tapi Ricardo Rodriguez Ini top scorer keempat Sharing sama Emremore Luar biasa Dan top assistnya Emremore Fischer Ya sama-sama 6 assist Halilovic Fischer dan Moore Jadi quartet Midfield Kita udah luar biasa Gila Dan buat Ridual Juga lumayan bikin 5 assist JC juga 5 assist Dia Kita ini Konsep main Yang gue Jadiin pemain rotasi Karena ya Tempatnya dipakai Sama Halilovic Jadi dia kita Cuma 5 assist Not bad buat dia Oke dan itu buat rekapannya Jetro Willems Gue mau ngecek Buat yang Overall naik ya Yang baru kita beli Redsos plus 4 Willems baru plus 1 Kemudian Yang kita baru beli lagi Siapa nih Nah ini John Calvin Agustin Main 12 kali Cuman gak ngegolein Suma sekali Imbula gak dimainin Mungkin efek posisi sih Posisi dia Ya Gak cocok buat imain CDM Tapi aslinya bisa gitu Ya lumayan lah Imbula mungkin next season Kalau bisa emang butuh duit Ya kita jual aja gitu Ya sementara buat free agent Tapi ternyata Ya kurang Sesuai ekspektasi gue Tapi kalau buat Agustin Gak tau nih Buat musim depan Ya masih gue pertahankan Buat striker cadangan Yuk kita langsung lanjut Ke musim ketiga Well oke den Musim ketiga Langsung kita mulai Dengan pembelian pemain Yaitu kita ngebeli Richard Libazor Dari VTC Dulu dia main di Ajax Dan ini Mungkin pemain water kit Yang cukup GG juga Bisa dibilang ya Dia dulu mirip-mirip Kayak Ryan Gravenberg sih Cara mainnya Dan juga Hampir bisa main Di semua posisi Buat tercari Buzur Dan gue inget Pake Buzur tuh Pas di career board Leicester City Viva 16 Dan ya Buzur tuh mainnya Wah gila sih Menjadi kayak pemain penting Dan ngegantiin Golopak Kantenya gitu Dan ya ini dia Kita beli dari VTC sebesar 15,5 juta euro Jadi ya Welcome to the club man Dan ini dia juga Pembelian kedua Timo Tivo Sumensa Kita beli dari Bayer Leverkusen Kita dulu ingat Ini Timo Tivo Sumensa Pasti pemain andalan kalian Di career board MU Dan pasti berkembangnya Juga cepat gitu Dan apalagi Kalau bisa kalian main Road to glory Nyari right back murah Pasti ya pergi ke VTC Dan ya VTC Bisa dibilang adalah Salah satu wonder kit Gagal juga Karena dulu emang Dicetaknya Kayak dicapnya Apa Dia Right back yang mungkin Bakal menjadi Masa depan Manchester United gitu kan Tapi sayangnya Iya Karena cedera terus Dipinjemin terus Dipinjemin gak berkembang juga Akhirnya langsung dibuang Sama Manchester United Tapi ya Welcome buat Temutif VTC Semoga kita bisa Selamatin karir dia disini Well Gue baru nyadar juga Kita berarti total punya Tiga pemain Belanda Kayaknya Di Paris FC ini Are you sure about that? Well I have to do it Tiada hari Tanpa Dele Alli Kalau misalnya dia Gak dicap sebagai Wonder it gagal Apalagi ya Rebuild ini kan Khususnya buat Tempat wonder kit gagal Dan akan kita Selamatin gitu Karirnya Tapi yang kita ingat Dele Alli ini Hype-nya dulu Wah gila banget sih Dia pernah main di World Cup juga Duh 2018 Bersama tim nasi Inggris Dan mainnya juga bagus banget Dan ya pokoknya di musim 16-17 Sampai 17-18 tuh Hype-nya Dele Alli tuh Kerasa banget Yang bisa dibilang Dia the next Steven Gerrard lah The next Lampard lah gitu kan Dan bakal menjadi Generation talent Buat Inggris Kedepannya Tapi sekarang Tapi sekarang bisa dibilang Umur 27 gitu Udah gak berkembang juga Tapi mungkin Dengan umur Gips gitu Kita bisa selamatin Karir Dele Alli Dan bisa kita Kembangin lagi gitu Overallnya Ya kita beli dari Everton Sebesar 26 Juta Euro Dan ya Overall juga udah Masih cukup gede sih So ya Welcome Dele Alli Real face juga Wah bagus banget Rambutnya Well selain itu juga Gue beli Matiade Shiglio Kalian juga pasti inget Matiade Shiglio Dulu pas di AC Milan Bisa dibilang Menjadi pemain bintang Dan apalagi pemain muda Yang bakal berkembang Dan baik gitu Eh taunya Entah kemana Cedera Dan di depak ke Juve Di Juve juga Jadi pemain pemanas Mengguh cadangan gitu Dan Matiade Shiglio Gue inget di Viva 14 Potensialnya 88 Bisa sampai 90 juga Jadi De Shiglio adalah dulu Rideback andalan sih Pasti kalau yang Main karirboard Wajib beli dia gitu Jadi welcome buat Matiade Shiglio Di kontrak 3 tahun juga Dan mungkin menjadi pemain Gak tau nih Bakal bersaing sama Fusumensa Soalnya di back kanan Karena Ya back kanan kita Cukup penuh Atau gak bisa Dijadikan lifeback sih Well kalau bisa kalian gak tau Kenapa gue bisa Beli Dele Ali Dengan duit Yang mungkin secukupnya Ya efek gue disini Jual banyak pemain juga sih Dia kita ya gue jual Ini kalau gak usah Ya CIM andalan juga Selain Halilovic Pas kita sebelum beli Emblemor di musim pertama Karena udah berkembang Pesat juga Mending gue jual ke Sociedad Jadi good luck disana Mandoki udah tua juga Menjadi mending gue jual Bamba Dia mungkin Ya center back yang cukup solid juga Bersama kita Dari musim pertama dan kedua Tapi sayangnya ya Takutnya dia gak punya Tempat bermain gitu Maksudnya Gak punya spot gitu ya Mending gue jual aja Dan ya mungkin itu pemain yang gue jual Jadi makanya Dapat transfer budget tambahan Cukup banyak Well 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 Jadi dia Kita beli center back baru juga Davidson Sanchez Ya kita tau juga Davidson Sanchez Dulu nge-hype banget juga Yang mungkin akan menjadi Center back terbaik dunia gitu kan Yang katanya dulu Pengen ditawar MU Madrid Barcelona Tapi akhirnya Di Spurs Gitu-gitu doang gitu Tapi ya kita beli Davidson Sanchez Dari Spurs Besar 18 juta juga Kontraknya mau habis Makanya harganya Cukup murah juga Dan dia lumayan bisa Memperkuat center back kita Sih disini Karena overall 80 Jadi ya bisa dibilang Kita non-stop belanja juga Gitu di musim TG ini Apalagi kita bakal main di Ya kompetisi Eropa Gue gak tau Antara Europa League Atau Conference League Tapi ya get ready aja Jadi makanya persiapannya Kita beli banyak Pemain bintang gitu Well oke mungkin Ini menjadi signingan terakhir kita Di bursa transfer ini Kita beli Willan Ciprian Mungkin kalian ingat juga Dia dulu main di NIS Dan mungkin jadi gelandang andalan juga Di you know Career board Karena potensialnya cukup tinggi gitu Jadi ya kita datangin Willan Ciprian Dari Parma Sebesar 3,3 juta Jadi welcome to the club Ya karena kita butuh Pemain rotasi juga Jadi Willan Ciprian juga Harga murah Jadi cocok lah Buat jadi main rotasi Oke dan ini dia Rekapan transfernya Players in Ada berapa 71,8 juta Players out 46 juta Ini pemain kita jual Cuman 3 Tapi lumayan untung juga sih kita Dan apalagi ya Transfer budget kita Pas di musim ketiga ini Dikasih cukup besar Dan kowat PSG disini Ternyata mereka belanja Abis-abisan juga Sampai beli Frimpong Jeremy Frimpong itu Terus kemudian Christensen, Masrawi Dan Bellingham Areola, Grimaldo, dan Calumendo Dijual juga Jadi PSG emang Kayaknya masih takut juga Buat dilawan sama Paris FC nih Dengan tim kita yang Sudah semakin Kuat Jadi kita langsung lanjut aja Ke paru musim Gue pengen crosscheck dulu Apakah kita bakal main di Europa League Atau di Champions League Kayaknya iya deh Karena Mungkin Agak kepikiran juga Kita bakal main di Europa League Kita cek Europa League dulu Kita main Oke di grup A Kita masuk di grup stage langsung Dan ini grupnya Atletic Bilbao Black Beast Black Poznan Dan Shamrock Rovers Ya semoga aja kita Europa League Jalannya smooth Tapi ya Kita kan fokus Stamnya buat UCL kan Jadi Ya Europa League Ya lumayan lawat jaminan dong Oke kita langsung lanjutnya Ke paru musim Oh no Wah gila Kita kedua dong Tapi Itu cuma kalah goal difference Mungkin efek kita Sempet Kalah sama Bilbao Gue juga gak tau Ya kita kalah 25 Oke karena efek dibantai Jadi ya Kalah goal difference kita Wah gila sih Dan kita masuk ke babak 32 besar Ketemu sama Sporting Lisbon Oke dan But at least kita masuk ke babak berikutnya Cuman lawannya berat nih Dan kalau buat kita di Liga League on Uber Eats Oke kita peringkat kedua Dan yang pertamanya No way No way Stadia Renai disini Di peringkat pertama League on Uber Eats Dan pucuk dingin buat mereka nih Mereka baru menelan 3 kali kekalan Cuman Ya Drawnya cuman 1 Kita menelan 6 kali draw Dan makanya Disitu Poinnya beda 10 Wah gila sih Renai berarti timnya kuat juga nih PSGnya sampe di peringkat 5 Oh my god Who the hell Cash Oke dan kita bisa Sekarang artinya bisa ngelain PSG Apalagi nanti next game Langsung ketemu PSG kita Ya kita liatkan nanti Dan buat yang didegradasi sini Auxeri Cuman Mungkin ini better sih Dari Nimei Olimpik Di musim sebelumnya Yang cuman 4 poin gitu Di paru musim Dan kalau buat coupe nasional Kita ada main belum? 30 udah besar Lawan Monaco Ya kita lihat nanti BTW Karena udah bulan Januari disini Traster budget kita nipis Jadi gue kayak gak bakal beli pemain Jual pemain juga kayak enggak Karena gue udah cukup happy Dengan squad gue disini Perkembangannya udah baik Fischer jadi udah 83 tuh Berarti damage potential Semakin nendang Bazur Karena efek gue ati posisi Dia overall naik dracis Jadi 82 Dan juga Ricardo Rodriguez Bisa naik overall Jadi 80 Shufet 82 Dele Ali masih bisa naik overall Dan Jesse Kita lihat ya Apakah dia masih berkembang atau tidak Di akhir musim ini Jadi kita langsung skip aja ke Mungkin akhir musim Di musim ketiga ini Oh let's go boys Let's go Kita bisa jadi juara Ligue 1 Atau Liga Divisi Utama Liga Perancis Dan ya Kita disini ketat banget Lawan Stadrena Aja liat Mereka baru Nelan 2 kali draw doang Dalam musim ini Dan kalahnya cukup banyak Gue gak tau kenapa Tapi mereka Akhir-akhirnya jadi kepleset Dan kita berhasil jadi juara Liga Perancis Divisi Utama Mungkin Paris FC Baru juara kayaknya Dalam rebuild ini Karena ya Paris FC kan Timnya bisa dibilang cukup baru Dan Sering main di Divisi kedua Liga Perancis Tapi yang degradasi disini Kita lihat Siapa nih? Estak Troyes Nantes Sama Auxer Oke Kalau buat Kupa Nasional Disini yang juara Oh let's go Kita Dapet double Winners disini Dan berarti kita Kemungkinan bisa treble Kalau bisa kita menang Europa League Cuma gak tau juga nih Dan kalau buat Playoffs ini yang Oke Troyes Berarti aman ya Bertahan di Ligue 1 Dan kemudian Kalau buat Champions League Yang juara Adalah Liverpool Lawannya Inter disini Good job Dan Let's go 2-1 loh Wow Lawannya AC Milan loh Semifinal kita Oke agak hoki Lawan Musuh Bubu Yutan Kita di Europa League Karena ya Group stage kita Gagal 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 peringkat pertama Gara-gara Atletic Bilbao Dan ya kita ketemu lagi Di semifinal Dan berhasil Menang penalti Stadre 9 Juga cukup GG Berarti skuadnya nih Karena bisa bawa ke Semifinal Europa League Gila juga nih Peringkat kedua Dan semifinal Europa League Luar biasa buat Stadre 9 WCL yang juara Oke Lazio Lawannya AC Oke dan Kita langsung liat Rekapan skuad kita Sekaligus liat Mungkin top scorer Dan lain-lain Oke Kalau buat Top scorer sini Masih ada Jaycee sama Fischer Kalau bisa kalian liat Dari peringkat 6 Sama 7 Dan Dele Alli Top scorer sharing Sama Neymar 20 goal Masing-masing Gila berarti Dele Alli cukup GG Juga nih buat kita Gue pengen liat Siapa aja nih Yang assist Dele Alli Oke Berarti dia 30 Kontribusi goal tuh Benar biasa Dan Shufet Yang dapetin clean sheet Mantap So here it is Buat statistik full Shufet kayaknya disini Mimpin clean sheet terbanyak Karena ya Kita liat di League 1 Dia menjadi top clean sheet juga 17 clean sheet M Remor Tapi 18 clean sheet Ya ini agak aneh sih Pemain yang bukan keeper aja Di tubnya Ada clean sheet gitu Dan goal disini Kita liat Dele Alli Oke ini GG juga Plus 2 overall Dan Ya gue gak salah beli dia Dan JC aja masih rajin Setelah goal Plus 4 overall buat dia Berarti dari 77 ya Iya Masih bisa naik overall Walau umur 31 loh Ya ini bisa dibilang Gue gak tau nih Buat musim depan gimana Siapa tau malah kayak jadi Wahaji Benzema dunia asli gitu kan Kita liat hewat JC Fischer masih plus 4 Masih bisa naik overall Dan dia menjadi pemain bintang juga 21 goal M Remor 14 goal Richard Libazur 9 goal Terus kemudian Uh Fosumen saja bisa nyatak 3 goal Terus Uh John Kevin Agustin What? Dia pemain Bangku cadangan bisa nyatak 3 goal Overall kecil banget padahal Tapi plus 2 overall buat dia Ricardo Rodriguez masih bisa naik overall 80 dia Mantap Halilovic juga plus 3 Uh tapi masih sering main tuh dia 45 kali main 2 kali goalin dan asis ya Dia mungkin Udah kalah jauh sama Dele Alli sih Jadi ya bersaing juga sih Buat dapetin Posisi yang sama Vincent Sanchez ini 1 goal dan 1 asis Ya lumayan Nambah amunisi buat Pertahanan Jadi ya Vincent Sanchez Bisa dibilang Membawa kita Menangin mini treble gitu Jadi ya kita lihat ya Buat Champions League musim depan aja ya Ciprian aja ini Pemain bangku cadangan Masih sering main Kore juga sering main Uh Jethro Willems juga sering main Read the World Gak banyak bikin goal Tapi oke bikin asis Disini Red Sauce juga Bikin 1 asis Ya lumayan Pemain center back cadangan Dan juga De Shiglio De Shiglio juga rajin main nih Tumben Oke dan mungkin kita langsung lanjut Ke musim keempat Untuk bersaing di UCL Well alright then Musim keempat disini Kita mulai dengan Pembelian pemain Yaitu beli striker baru Alvaro Morata Ya pokoknya gue gak bisa Ngejauhin JC sama Morata Karena gue inget pas jaman Masa FIFA 14 Pas karibot Real Madrid Gue pasti Keloat striker muda Real Madrid Duetin Morata Sama JC Dan juga di FIFA 16 Gue inget Karibot Leicester City Duetin JC sama Morata Juga di depan Jadi ya Gue Tanpa bisa duetin Morata sama JC Kalau misalnya Urusan dengan Wonder Kid gagal So ya kita beli dari Villareal Seharga 20 juta juga Kontrak dia mau habis Jadi ya Mending kita beli aja gitu Dan juga Kalau gak salah Dia seumuran Majest Overall juga sama gitu Jadi semoga aja Morata Bersama Paris FC ini Bisa berkembang dengan baik Well mungkin kalian gak asing juga Sama Morgan Sanson Ya dulu nih Legend buat karibot juga Kalau gak salah Dia sempet bagus Pas di Marseille Gue inget potensial dia Bisa 87 Dan ini pasti CDM langganan nih Kalau buat main karibot Dan ya Welcome to the club Buat Morgan Sanson Karena Ya kita butuh Pemain rotasi juga Atau pemain substitusi Yang lebih proper Karena ya Musim ini kita bersaing di Champions League Tapi lumayan lah Overall 77 Semoga aja masih bisa Dikembangin dengan Damage potensial Kalau misalnya Berjalan langsung Di musim pertama Kadang tuh Damage potensial Jalannya di musim kedua sih Well Ini ternyata pemain Mau nyebrang juga nih Dari PSG Ke Paris FC Yaitu Abdudialo Ini center back Dulu juga andalan Kalau misalnya Pasti pake Dortmund Center backnya Pasti dikembangin Si Abdudialo Sama Dan Axel Zagadu Saya gak mau beli Zagadu Karena Zagadu kan masih Oke lah Cuman ya Zagadu tuh Problemnya Dia injury prone Tapi ya ini dia Abdudialo Kita beli dari PSG Sebesar 24 juta Kontrak mau habis juga Jadi harganya murah Dan dia akan menjadi Center back utama So Ini agak unik juga sih Nanti kita bakal Kasih liat pot taktik So ya Abdudialo Disini welcome to the club Karena dia nyebrang dari Ya tim rival kita gitu PSG Dan Ya mungkin Kita liatnya disini Kalau buat urusan Stats Kayaknya oke Overall juga oke Jadi Mungkin bisa Kita duetin cocok Sama Davidson Sanchez So ini taktik yang gue pake Jadi Ricardo Rodriguez Mungkin dia Balik lagi ke habitatnya Buat main di left back Dan Ya mungkin Proper juga sih Buat jadi left back Ya meskipun umur Udah agak tua Cuman Ya sebagainya bisa Kepake juga Karena ya Ricardo Rodriguez ini Bisa main di hampir Semua posisi Dan kemudian Red sauce ini Gue ganti sama Dialo Disini gue ganti Keeper Nggak usah pake Keeper ya Dan disini BAK diganti sama Sanson Ya mungkin gini Jadi delay Ali Sama Halilovic Kayaknya bakal gue Balikin ke posisi Winger lagi nih Karena kita bakal pake Part-Part 2 Morata sama JC Gue duetin di Striker Jadi inget Spanyol U21 atau U23 Atau mungkin Card Mode dulu-dulu gue gitu Jadi ya Gue nostalgia Seven Card Mode dulu Bahwa jujur Sebenernya kita transfer budget Pasti agak banyak Karena ya kita bakal main di Wuchel Cuman gue gak niat Buat beli pemain lagi Karena line up udah cukup kuat So Ini buat penjualan pemain Dia Nelly Imbula Gue loan ke Osasuna Dan kemudian Hatch Dump Disini gue jual ke Ajax Ini left back muda Yang di Dari musim pertama Dia minta keluar Jadi ya gue jual ke Ajax Good luck disana Bear Nowor juga disini Ya Back muda Back kanan dari musim pertama Kita loan ke Porto Ya Paling yang keluar Cuman satu pemain doang Jadi ya Maksudnya keluar resmi ya Karena kalau Imbula sama ini Loan doang Jadi ya Kita langsung lanjut aja Mungkin ke deadline day Dan juga gue bakal liat Group stage kita di Champions League Seperti apa nih Let's go Oke deh Ini dia buat deadline day Berarti kita disini Ini ngabisin berapa juta nih Kita cek ya Nah ini liat PSG mereka jual banyak pemain Dan Cuman beli 3 pemain doang Yang itu juga pemainnya Gak terlalu penting gitu Dan kemudian ini buat Paris FC Ya kita cuman ngelirik Ngelirik rival doang Ini buat Paris FC kita Total ngabisin 53 juta Atau 54 lah Kita buletin 54 juta Dalam musim keempat ini Kita beli Morata, Sanson, dan Dialo Dan jual hard jump Gitu doang Oke kita liat dulu Buat group stage kita Di Champions League Standings Gak usah ada yang diliat ya guys Kita di peringkat kedua Oh oke Manchester City Sporting Dan Mid-Geyland Oke deh Gue gak tau ini Gimana Tapi Manchester City Pasti lawan yang Berat buat kita Sporting mungkin juga sih Lawan yang berat Jadi kita harapkan Ya minima Finish posisi 2 gitu Terus Kita liat juga Group yang lain Kita cek ada grup neraka Atau enggak Mas Yaw ini aman sih Gak ada yang neraka Group Oke Group B Gak terlalu Group A sih Kayaknya grup A sama grup kita Yang bisa dibilang grup neraka Kecuali Mid-Geyland yang menjadi Ya dikucilin gitu Well oke Dan ini dia Perjuangan kita di Group Stage Champions League Ya artinya kita lolos Ke babak nambah sebesar Let's go Kita cuma berada satu poin dong Sama Sporting loh Ini bener fix Ini grup neraka sih Karena gue yakin juga itu Mid-Geyland Menang sekali Lawan City mungkin Kita awal match aja Ngebantai City 0-4 loh Gila juga Awal match di Champions League Buat babak nambah sebesar Kita ketemu sama Milan Dan City ketemu Madrid Hmm Ini agak unik sih Kenapa yang Peringkat kedua Dikasih lawan yang Mungkin lebih mudah Tapi kita gak boleh Ngeramein Milan juga sih Milan gue yakin Ini lawan yang tangguh Dan ini buat Sisanya Klub-klub yang lolos Ada Vera Barce Lawan Liverpool Iya Oke unik ini Kita lihat buat Di League Un Uber Eats Prosesnya Kita di peringkat kedua Dan beda 4 poin Doang sama PSG Waduh Ya PSG disini Malah makin berjuang nih Padahal di musim sebelumnya Mereka malah Ya tertidur gitu Malah ketiduran Dan Kalau gak usah kita Kalah sekali Itu lawan PSG kah Kayaknya gak deh Musim pertama Eh musim Kempat ini Kita lawan PSG itu Kalau gak usah menang Pertemuan pertama Kita di Liga So Mungkin kita gak bakal Beli pemain Jadi kita langsung Advansi ke babak nambah sebesar Champions League Lawan AC Milan Well I guess This is it Buat lawan AC Milan Langsung kita mulai aja disini Buat babak nambah sebesar First League juga Kita bakal main di Homeground kita juga Dan perkembangan pemain Kalau bisa kalian liat Di line up kita Fischer udah nyampe 88 Emre Mor juga Masih bisa naik overall Jadi good job buat mereka semua Simone Shufat juga Tanpa disangka Dia naik Do overall Dari musim sebelumnya Morata juga Masih Itu masih Groot dia Yang harusnya ya Kemungkinan kalau umur 30 kan Dia ngedrop Tapi Kayaknya dia mungkin Formel bagus juga tuh Dan JC juga Masih bisa naik overall Oke Tanpa basa basi Langsung kita gas aja Buat lawan AC Milan First League nih Babak nambah sebesar Dan kita ketengan 1-2 But at least Pemain mereka Ada yang dapet kartu merah Jadi Ya itu pemain penting lagi Jadi kita harapkan Mungkin yang terbaik Buat di second leg nanti Well right boys Jadi dia Buat di second leg Babak nambah sebesar Langsung lawan AC Milan Kita main di home ground mereka Dan problem ini Kita ketiga Satu goal dari mereka Cuma kita harapkan Terbaik aja Buat bisa lolos Ke quarter final Come on Paris FC Mari kita lihat Dan oh yes Comeback boys Ini dia Kita melakukan kayak Real Madrid di dunia asli Pasti UCL Goal dari Victor Fisher Jesse Rodriguez Dan Jesse Rodriguez Sebut brace Wow Wah gila sih Ini mantep juga sih Bisa sampai comeback Dan untung gue iri disitu Gak langsung nyetak Kedua goal Kalau gak langsung dibawa ke Extra time Dan menjadi problem Dan ya Permainan bagus dari Jesse juga Ini kenapa Morata diganti kah Iya Morata diganti Dan kalau bisa gue liat Keeper kayak beda deh Mereka gak bawa Si mainnya Apakah Akumulasi kah Gue gak tau Tapi well Ya kita advance aja Let's go Quarter final Oh boy Langsung lawan Chelsea kita Di quarter final Champions League Ya langsung kita gas di sini Sekaligus liat line upnya Chelsea Mereka punya Isaac Havertz di Ini kayak Waktu kemarin kita lawan Juve gak sih Taktiknya Masa Ya mirip-mirip dikit gitu Pas di rebuild Liverpool kemarin Terus punya Brekalo Terus Koulibaly Delic Serem juga sih belakangnya Ini jadi problem sih But ya Kita langsung coba Quick Sim Kita pake main Stamford Bridge juga Let's go Kita liat What scorenya disini Dan dua sama Wow Kita bisa nyekor loh Padahal dengan back yang kuat itu Kayak punya Tomori Delic dan Koulibaly Kita masih bisa ngebobol mereka Let's go Langsung lanjut ke second leg Oke dan ini dia Buat second leg Quarter final Lawan Chelsea Kita bakal main di Homeground juga disini Agreed pasti dua sama Tapi kita harapkan yang terbaik Buat bisa lolos lagi Ke babak berikutnya Dan hasilnya Oh let's go Gila kita lolos Babak extra time lah disitu Dan Agreed 5-4 Oh gila So close banget Dan ya Kita sebelumnya di babak 6 besar aja Bisa comeback Dan kita di quarter final ini Oh gila Ini ketat banget sih Buat agregat Apalagi buat Skor-skornya gitu Oke GG Langsung kita advance aja Well then Setelah kita melawan Wakil England lainnya Kita ketemu Wakil England lainnya Yaitu Liverpool Di semifinal Champions League ini Oke first leg Kita bakal main di Anfield disini Ini squad dia buat Liverpool Mereka punya Wuuu Pamekano Kimpembe Kemudian Jota Valverde Goretzka ini cukup kuat sih Buat line dari Liverpool But anyway Langsung kita coba Quick sim aja Kita lihat hasilnya Disini buat first leg Dan Wuuu Patiga So close Wuuu Gila Ini tapi pertandingan yang seru sih Jujur Dari Mau salah miss penalty Terus Luis Dias golin Dibalas sama Fischer Dibalas lagi sama Salah Terus Fischer golin Goretzka golin Luis Dias golin Dan dibalas lagi sama Basur 7 gol yang terjadi Jadi ini ujian gol buat Di first leg ini Well This is it boys Penentuan buat masuk Final UCL Pada musim keempat Rebuild Paris FC ini Dan ya First leg kita menelan Kekalahan yang cukup Menyakitkan Di Anfield 2 Dan semoga aja Ya Kita harapkan yang terbaik juga Agreed pasti Ketinggalan 1 gol juga Dengan mereka Dan mungkin langsung Kita coba Si match ini Buat lawan Liverpool Semoga aja Yang terbaik juga Buat Paris FC Mari kita lihat Skor akhirnya disini Dan skor akhirnya 3-1 Let's go Oh no way Kita mencetak sejarah Buat Paris FC Yang bisa membawa mereka Ke final UCL Apakah mereka bisa Juara UCL duluan Sebelum Eh setelah PSG Sebelum sorry Sebelum PSG Karena ya PSG Kalau misalnya di rebuild Belum pernah juara UCL ya Ya kita akan buktikan Langsung Di musim keempat ini Yang artinya kita Resmi Masuk Final UCL Goal dari Bazur Morata Morata Dan Ya Bazur menjadi penyelamat Gila Richard Lee Bazur Anda selalu menjadi penyelamat disini Dan Anda juga selalu menjadi penyelamat Pas di career board FIFA 16 dulu Let's go Ayo kita lihat Siapa lawan kita Di final UCL ini Huh gila Ini Cukup memorable moment sih Dalam seluruh rebuild Yang pernah gue bikin Well 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 Jadi dia Lawan kita di final UCL Yaitu Real Madrid Maksudnya kita udah pernah ketemu Real Madrid juga di rebuild Sebelum-sebelumnya mungkin Tapi Well ya ini Mungkin rebuild yang bisa dibilang Cukup unik sih Karena tantangannya juga kan Itu Mungkin Agak sulit juga Buat bisa Ngembangin Wunderkid gagal Tapi ternyata Ya sesuai ekspektasi Yang gue inginkan juga Dalam rebuild ini Ternyata pemain kita Bisa berkembangan dengan baik Oleh damage potential Jadi cukup kebantu sekali Apalagi ya Masih ada beberapa pemain Yang baru kita beli Atau mungkin Pas Di akhir-akhir musim gitu Berkembangan dengan baik Kayak contoh Alvaro Morata tadi gitu Mungkin disini Kita lihat dulu Semifinalnya ya Real Madrid Ngelahin Borussia Dortmund 21 Wah gila Ini Real Madrid Lawan yang berat sih Kita bakal cek Super Cup Kita menang gak sih Enggak Kita kalah sama Liverpool Oh berarti Semifinal tadi tuh Gila sih Ini dendam juga Paris FC sama Liverpool Di UEFA Super Cup Oke dan Agak wajar juga Dan kita lihat Europa League udah ada yang menang Atau belum Dan Oh Hello Ini unik sih Kalau misalnya kita lanjut Apa musim depan Main di Super Cup Cuman kayak Pointless juga sih Gue Mainin UEFA Super Cup Bukan PSG gitu Iya Agak pointless juga Tapi Ini kalau misalnya Juara PSG Mereka pertama kali bisa Juara kompetisi Eropa Good job buat mereka Tapi kita bisa Bragging Kompetisi Eropa pertama kita Yang Lebih tinggi levelnya gitu Unik Oke Europa League Belum main Nanti gue bakal skipnya Kedepan Buat UHL juga sama ya Ya Sociedad Leverkusen Nanti kita cek Dan buat Liga Kita lihat disini Dan Oh Oh my god Man Ini close banget Battle kita sama PSG Di akhir kita Unggul 2 poin Sama mereka Dan lihat Posisi 3 4 5 6 Aja ke bawah Itu gak bisa kejar Poin sama Paris FC Dan Ya Kedua tim Paris Di atas itu gitu Ini gila sih Persaingannya Berarti Ya kita Masih mendominasi Liga Perancis Sini Jadi PSG Ya Mereka akan berjuang Di Europa League Sepertinya Tapi ya Kita kembali Buat mendominasi Liga Perancis Buat Paris FC Jadi Ya Paris FC Bos Bukan PSG Jadi Senggol dong Kemudian Yang degradasi Disini Ada Troyes Lorieng Dan Clermont Foot Oke Kita goal difference Gue bandingin ya Oke Goal difference Kita lebih tinggi ya Jadi Paris FC Bisa dibilang Ya Membalikan kejayaannya Lagi Pas PSG Belum Lahir Atau belum pecah Kita lihat Trophy Champion Ini apa Kita menang Ini kalau Super Cup Lawan Renai Renai Soalnya Prekat Kedua Kan Mereka Atau Semifinalis Kupen Nasional Gue lupa Kupen Nasional Sini Oh Kita gak main Di final Karena finalnya Abis UCL Dan kita kalah Dan kita kalah Sama Esmonaco Di babak Penalti Damn What a shame Padahal bisa Treble Cuman Yang agak aneh Gue gak Sukanya Kenapa Harus main Abis Final UCL Jadi Fokus main Kita Pada Bujar Itu Menjadi Problem Harusnya Dunia Asing Gak Gitu Oke Dan Ini Dia Buat Laural Madrid Gue Pengen Ngecek Dulu Top Score Siapa Kalau Buat Champions League Ada Victor Fischer Dengan 9 Gol Karena Kehitung Dengan Pemain Yang Los Paling Jauh Jadi Fischer Finalis Jadi Oke Terus Neymar Top Score Europa League Unik Paris Dominasi Kompetisi Kompetisi Eropa Dan Kalau Buat Di Liga Apa Kabar Liga Dan Di Liga Top Score JC Fischer Oke Terio Pemain Kita Ternyata Fischer Masih Terperajin Gol Meskipun Ya Ada Datangnya Morata Sebagai Striker Kedua Kita Dan Ada Ricardo Rodriguez Masih Sering Gol Back Dan Top Asis Victor Fischer Dan Emre 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 Makin GG Dan Clean Sheet Masih Dona Rudin Oh Cuma Beda Satu Sama Shufet Oke Gue Bakal Coba Advance Dulu Kedepan Untuk Lihat Siapa Menang Final WCL Dan Europa League Dan Yang Menang PSG Berarti Kita Bukan Tim Pertama Dari Paris Menang Kompetisi Eropa Shame Tapi Well Kita Bisa Menang Piala Eropa Yang Level Lebih Tinggi Dari Mereka WCL Yang Juara Disini Adalah Leverkusen Oke Dan Kita Langsung Lihat Dulu Stats Pemain Kita Di Akhir Musim Keempat Ini So Sudah Suman Shufet Masih Bisa Naik 3 Overall Ternyata Good job Buat Dia Ricardo Rodriguez Masih Bisa Naik Overall Padahal Umur Udah Tua Berarti Kalau Biasanya Udah 3 2 Overall Bakal Ngedrop Kemudian Jethro Willems Mesti Bisa Naik Overall Plus 2 Buat Dia Davison Sanchez Plus 3 Wow Tanpa Disangka Sangka Juga Davison Sanchez Masih Bisa Naik Overall Terus Abdudiallo Juga Masih Bisa Naik Overall Meskipun Cuman Plus 1 Red Sauce Ini Jarang Dimain Tapi Lumayan Kontribusi Dia Di Musim Sebelumnya Terus Kemudian Ada Fosum Mensah Plus 5 Overall Buat Dia Good Job Man Deshiglio Ketinggalan Lumayan Deshiglio Buat Jadi Pemain Bangku Cadangan Gratisan Jadi Lumayan Worth It Buat Dia Richard Libazur Penyelamat Kita Disini Nyetak 6 Sesuai Potensial Yang Seharusnya Di FIFA Cardboard FIFA 16 Tapi Gua Happy Dengan Richard Libazur Disini Menjadi Pahlawan Kita Di Paris FC Red World Plus 3 Overall Ini Sudah Susah Naik Ciprian Jangan Dimain Wajar Karena Pemain Kita Tetap Solid Victor Fischer 15 Asist Top Asist Di Liga Dan Top Scorer Champions League Terus Morgan Samson Cuma Main Sekali Bikin Satu Asist Luar Biasa Dele Ali Mungkin Efek Konflik Sama Formasi Ada Kita Paket CDM Dan Dele Ali Kurang Bisa Main Di Wing Itu Efeknya Jadi Dia Jarang Bikin Goal Tapi Asist Pasti Lumayan Banyak Sama Juga Kayak Halilovic Yang Dia Dimana Main Di Winger Beda Sama Sebelum Tapi Yang Sekarang Rajin Bikin Asist Emre Moore Juga 14 Asist Dan 11 Goal Alvaro Morata Juga Tanpa Disangka Sangka Ternyata Bisa Comeback Dengan Karir Yang Mungkin Terpendam Selama Bertahun Tahun Akhirnya Di Paris FC Bisa Comeback Rajin Cetak Goal Dan Plus 2 Overall Buat Dia Menjadi top Scorer Ketiga Liga Perancis Rajin Golden Juga JC Apalagi Tanpa Ditanya Plus 3 Overall Buat Dia Umur 32 Berarti Udah Bakal Drop Jadi 83 Berikutnya Awalnya 85 Kita Lihat Berarti Udah Drop Dan Dia Bikin 30 Goal Asist Sedikit Beda Sama Musim Sebelum Sebelum Jadi Top Scorer Adalah Hesse Rodriguez Kedua Victor Fischer Dan Ketiga Alvaro Morata Trio Depan Baru Kita Atau Quartet Sama Emre Mor Dan Top Asist Victor Fischer Dan Kalau Buat Harga Disini Harga Paling Mahal Victor Fischer Value Naik Drastis Juga Dari Pas Pusin Pertama Kita Beli Dan Delay Ali Juga Masih Bisa Naik Overall Dan Juga Value Dia Naik Jadi IGG Mungkin Morata Juga Karir Bisa Kita Selamatin Dan Dia Menjadi Pemain Yang Mungkin Pahlawan Juga Buat Paris FC Dan Apalagi Gue Nggak Bisa Jauhin JC Sama Morata Karena Itu Duet Striker Timna Spanyol U21 Dan U19 Pada Jamannya Oke Dan Langsung Kita Lanjut Buat Main Final Lawan Real Madrid Morata Sama JC Bakal Ketemu Mantannya 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 Ngebesarin Mereka Juga Di Akademi Castilla Dan Kita Langsung Mulai Disini Untuk Lineup Real Madrid Kita Lihat Masih Punya Karim Benzema Wah Haji Masih Punya Gila Dan Mereka Di De Bruyne Neves Jadi Trio Midfield Mereka Agak Beda Tidak Pakai Cruz Modric Pensiun Oh Ini Realistis Gue Beri Nyadar Center Back Punya Antonio Rudiger Dan Kemarin Real Madrid Baru Ngesign Rudiger Free Agent Jadi Realistis Ini Unik Ini Terus Di Lorenzo Dan Mendy Masih Di Lorenzo Baru Baru Karval Gakau Biasanya Kejuve Oke Kita Bakal Coba Lihat Dulu Disini Kalo Buat Game Settings Tadi Udah Main Ultimate Jadi Udah Cocok Juga Difficultinya Dan Mungkin Jangan Ujian Jadi Clear Disini Kita Harapkan Terbaik Jadi Main Ultimate Kita Bakal Main Di Olimpia Stadion Berarti Main Di Berlin Jadi Langsung Kita Mulai Play Match Disini Reuni Buat Morata Dan JC Ke Klub Sebelumnya So Ini ya boys Kita Bakal Main Di Berlin Untuk Final UCL Pada Musib Keempat Rebuild Paris FC PSG Ya Kita Tau Baraka Udah Akhirnya Bisa Menangin Kompetisi Eropa Cuman Yang Ya Piala Kaleng Tapi Kita Disini Level Yang Tertinggi Di Kompetisi Eropa Yaitu Kita Bisa Menangin UCL Semoga Aja Dengan Jujur Ini Tim Kita Bisa Dibilang Underdog Si Ketimbang Liverpool Dan Real Madrid Ini Karena Pas gue Lihat Tadi Overall Juga Pemain Kita Masih Kayak Ya You Know Masih Kayak 82 83 Itu Masih Average Average Atau Rata-rata Overall Pemain Kita 82 83 Dan Itu Juga Diselamatkan Efek Damage Potensial Ya Kita Lihat JC Masih 84 Morata Masih 83 Yang Paling Tinggi Paling Victor Fischer Sama Emre Mor Bisa Damage Potensial Bisa Dibilang Oke-oke Tergantung Pemain Di musim Itu Bagus Atau Enggak Dan Apalagi Contoh Tadi Morata Yang Rajin Guglin Masih Bisa Naik Overall Jadi Damage Potensial Bisa Bantu Pemain Yang Mungkin Udah Tua Juga Yang Mungkin Bukan Usia Muda Lagi Yang Kayak Vinicius Atau Rodrigo Jadi Makanya Ini Fitur Yang Paling Gue Suka Kalau Bikin Challenge Tantangan You know Nyelamatin Pemain Wonderkit Gagal Ini Gitu Apalagi Hampir Juga Bisa Dibilang Untuk Nyelamat Apa ya Hampir Bisa Nyamain Overall Atau Potensial Asli Dia Gitu Pas Pada Jaman Di Careerboard Sebelum Sebelumnya Dan Ya Bisa Dibilang Ini Rebuild Yang Cukup Gue Enjoy Juga Meskipun Jalan Empat Musim Tapi Gak Terlalu Bikin Yang Misalnya Oke Ini Pemain Yang Dicap Sebagai Wonderkit Gagal Kita Selamatin Karirnya Dan Itu Bener Bener Gambling Gitu Bener Bener Taruhan Aja Gitu Dan Ya Ternyata Terbayarkan Aja Gitu Dan Hasilnya Sukses Sampai Gue Lihat JC Masih Bisa Perkembang Victor Fischer Itu Salah Satu Pemain Wonderkit Andalan Gua Di Jamannya Dan Akhirnya Bisa Mencapai Potensial Maksimal Buat Dia Dan GG Juga Berarti Ini Ngelatin Apa lagi Kenapa Ngelapan Pemain Oh Oke Langsung Kita mulai Kickoff Sini Oleh Benzema Mereka Berarti Udah Resmi Menangin 14 UCL Juga Karena Gue Lihat Dari Batch Juga Let's Go Boys Oh Ya Karena Dua musim Sebelum Real Madrid Yang Juara Ya Kita Gak Boleh Main Main Karena Real Madrid Tim Yang Kuat Apalagi Udah Juara 14 Kali UCL Dan Kita Disini Belum Sama Sekali Jadi Ya Kita Emang Underdog Bisa Dibilang Disini Oke Bagus Permainan Dari Real Madrid Tadi Untung Masih Bisa Di Intercept Oleh Abdudiallo Luar Biasa Victor Fischer Apakah Bisa Counter Disini Cari JC Rodriguez JC Terus Cari Morata Balikin Lagi Ke JC JC Terbuka JC Rodriguez Oke Gue lupa Buat Selebrasi Oke Ini Selebrasi Apa Gue Paget Selebrasi Yang Ini Respect Karena JC Dulu Dibesarin Di Castilla Juga Harusnya Respect Cuman Gue lupa Pencetannya Apa Tapi GG JC Kerjasama Sama Alvaro Morata Disitu Tapi Itu Selebrasinya Cocok I Cannot Belief Buat Bisa Ngulain Ketim Mantan Gila Kerjasamanya Masih Kebawah Sih Kerebot Dulu Kerja Sama Morata Man JC Dan Ternyata Terbayarkan What a goal Man What a goal Ya bisa dibilang Hese Mukanya mirip Judika Kemarin Ada yang Sepet Bilang Di Community Post Juga Benar Mirip Judika Jadi Makanya Oh iya Ingat Juga Dulu Jadi Joke Cari Rodrigo Rodrigo Awas Crossing Dia Mencari Benzema Awas Lepas Nice Abdudialo Good Interception Dari Emre More Masih Jersama Verland Mendy Oke Emre More More Let's go Emre More Masih Emre More Bawa lari Terus Verland Mendy Gila Masih Bisa Ngejar Emre More Speednya Seimbang Soalnya Dia Oke Morata 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 Tony Rudiger Mantan Rekan Steam Juga Oke De Bruyne Rodrigo Masih Rodrigo Sini Oh Dia Awas 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 Bisa Offside Trap Bikin Oh Oh The save Dari Simone Shufet Bikin Jantungan Juga Disitu Gue Oke Vinicius Junior Crossing Mencari Dia Oh Itu Benzema Pasti Udah Minta Bola Vini Oper Ana Oh No Di intercept Saber Rudiger Tapi Intercept Lagi Sama Fusumensa Boang Aja Daripada Gue Under Pressure Nice Morata Interception Balikin Dulu Mungkin Ketengah Kita Bawa dulu Morata Suruh Lari Ke Space Tapi Kita Cari Emre Morse Ini Cari Ferlan Mendy Speednya Gila Masih Bisa Ngejar Cari Luka JC Morata Sini Morata Oh Ada Block Dari Eder Militao Ditempel Langsung Lanjutnya Ke Second Hops Gila Tadi Gol Hampir Gol Kedua Dari Morata Tapi Untung Masih Bisa Diblock Semuanya Dari Beruntung Sekali Oke Ayo Morata Sini Morata Mainnya GG Asli Gak Boong Gue Let's Go Emre Morata Sini Dan Cari Chudley Basur Oke Ridwald Cari Oke Cari JC Dan JC Cari Fischer Baking Dulu Cari Ridwald Dan Morata Oh Gila Oper 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 Bagus Bagus Dari Kick 5 menit Kemudian Langsung Menciptakan Gol Dari Alvaro Morata Kok Gitu Selebrasi Selebrasi Kenapa Tadi Kok Lucu Tiba 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 Nembus Tadi Oke What a Goal Tadi Oper Oper Nge Gigi Batas Ridwald Kita Langsung Cari Celah Buat Morata Untung Morata Bisa Pinter Cari Celah Dan Itu Ngelewatin Yang Ngedempetin Offside Trape Eder Milita Bagus Juga Mantap Mantap Ya Harusnya Gak boleh Selebrasi Cuman Morata Juga Biasanya Kalau Ngegolin Nanti Mantan Dia Selebrasi Yang Kayak Pas Tico Madrid Kemarin Berarti Anyway Jesse Morata Gol Let's Go Dan Realistis Crowd Madrid Ngebung Morata Agak Lucu Juga Cukup Realistis Gue Suka Gimik Rodrigo Untung Offside Bagus Offside Trape Dari Diallo Dan Sanchez Harry Kane Asensio Awas Nih Nggak Bisa Di Pressing Dan Ternyata Mereka Bisa Nyetak Gue Lagi Dari Marco Asensio Wah Gila Sih Momen Gue Nggak Bisa Neckle Lah Kok Gitu Loh Loh Ini 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 kok Jadi Bug Stamford Bridge Yang Sebelum Sebelumnya Waduh Kepleset Wah Bahaya Sekali Bung Counter Taxi Let's go Fisher Ada Morata Disini Ada Basur Ala Di Intercept Sama Vinicius Oke Kemarin Nyerang Lagi JC Sini Morata Bisa Ada Fisher Fisher Oh Save Dari Tiba Kurto Gila Sih Penyerangan Kita Cercasemiro Mereka Masih Berjuang Sini Cari Real Madrid Waduh Itu Kok Bisa Goal Bahaya Oh My God Kok Bisa Gitu Harry Kane Gila Itu Kok Bisa Goal Bahaya Dan Itu Kok Bisa Goal Bagus Tapi What a Save Oh My God Man What a Save Pertahankan Real Madrid Semakin Menyerang Kenapa Ini Hampir Ngebug Kerem Remor Tadi Tiba-tiba Ngasih Bola Ke Shufet Yang Jatuh Berlan Mendy Neves Oh Saloper Rpk Bahaya Bat Itu Gue Enggak Kutu Bengong Gue Lihat Disitu But At Please Kita Menjadi Juara Champions League Pada Musim Keempat Rebuild Ini Gila 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 Ini Baru Gue Maksud Ini Baru Gue Maksud Challenge Challenge Yang Gue Paling Enjoy Dan Challenge Yang Sukses Ujur Kita Bikin Suicide Squad Dan Akhirnya Bisa Juara UCL Pada Musim Keempat Rebuild Let's Go Boys Dan Gue Baru Nyadar Ini Rata-rata Pemain Kita Yang Kita Beli Dari Wonder Kid Gagal Semua Ini Mereka Punya Real Play Semua Rata-rata Kecuali Beberapa Kayak Shimonish Kuvet Dan Beberapa Pemain lain Yang Tidak Punya Tapi Hampir Semua Di Starting Lineup Kita Punya Real Face Tapi Thank you Guys Buat Jangan Lupa Subscribe Dan Like Juga See you Next Video Take Care And Goodbye To Enjoy It When You Are Supporting These Fans Certainly Played Their Part Haven't They They Will Savor These Moments They Have Trebled Far And Wide To Follow Their Team They Loving Every Minute Of This And Why Not They Deserve It A Performance Of Fire As Well As Ice They Held Their Nerve When That Was Necessary And These Celebrations Will Run Long Into The Night Well These Are The Moments They Have To Make The Most Of It Doesn't Happen Very Often Does It These Will Be Photos To Cherish For Years To Come Brilliant Stuff And You Are Looking At The Best Club Side In Europe You